Aparat gabungan Minggu Malam Razia sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Kota Pangkal Pinang, Bangka, Blitung. Lima orang pengunjung diskotik yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu terjaring dalam Razia cipta kondisi jelang perayaan malam tahun baru 2019. Di Treserse, narkoba Polda, Bangka, Blitung bersama BNN dan Polisi Militer merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang, Bangka, Blitung pada Minggu Malam. Sedikitnya lima diskotik yang diduga kerap dijadikan para pengguna narkoba untuk berpesta disasar oleh tim gabungan. Satu persatu pengunjung dilakukan tes urin, hasilnya lima orang pengunjung positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tak cuma itu, petugas juga merazia tempat karaoke keluarga yang diduga sering disalahgunakan. Namun dari hasil tes urin yang dilakukan, di tempat ini tidak ditemukan pengunjung mengkonsumsi narkoba. Dalam razia kali ini, polisi juga menerjunkan anjing pelacak atau kas 9 untuk mengendus keberadaan narkoba. 8 target yang kami laksanakan itu sudah kita menemukan lima orang penyalahguna. Nanti akan kami dalami lagi sejauh mana dia sebagai penyalahguna, apakah murni hanya sebagai pengguna atau juga ikut memperjual belikan atau ikut membantu mengedarkan atau bagaimana nanti kita dalami lagi nanti. Ditemukannya di mana ada, Pak? Ditemukan lima orang tersebut di tiga lokasi yang berbeda. Satu oleh tim A, itu ada tiga orang yang positif urin, kemudian oleh tim B di dua lokasi yang berbeda. Semua dalam kota Pangkal Pinang. Lima orang pengunjung yang dinyatakan positif menggunakan narkoba langsung digiring ke Mapolda Bangka Blitung untuk proses lebih lanjut. Sementara razi akan terus dilakukan guna memberantas peredaran narkoba di Bangka Blitung. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto Anyus melaporkan.